Ganda Putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamunjo, memilih menempuh studi bidang bisnis manajemen, usai tak terlihat dalam pengangkatan CPNS. Sebagaimana diketahui, belum lama ini sejumlah atlet berprestasi Indonesia, baru saja menjalani sumpah untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS usai menjadi CPNS pada 2018 kemarin. Sejumlah mantan maupun atlet bulu tangkis pun turut serta mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS usai mengikuti diklat. Di antaranya, Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, Debi Susanto, Marcus Fernaldi Gideon, Fajar Alfian, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan lainnya. Hal ini juga diketahui dari unggahan Fajar Alfian, yang memposting dirinya beserta atlet Indonesia lainnya saat momen pengangkatan PNS tersebut. Nampak Fajar Alfian dan rekan sejawatnya mengenakan kostum resmi berwarna hitam putih di depan gedung bus diklat Tekfunghan Badiklatemham. Meski demikian, unggahan Fajar Alfian menarik perhatian badminton lovers Indonesia karena salah fokus dengan tidak adanya sosok Kevin Sanjaya. Meski tak hadir dalam pengangkatan CPNS, namun netizen juga tetap dibuat terkejut dengan kabar terbaru pasangan Marcus Gideon tersebut. Sebab, di hari yang sama dengan pengangkatan CPNS, Kevin Sanjaya juga diumumkan telah memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang bisnis manajemen di sebuah universitas ternama di Indonesia. Hal ini diketahui dari unggahan Universitas Bina Nusantara, BINUS, yang merupakan salah satu universitas swasta ternama di Indonesia pada Rabu tanggal 9 November kemarin. Berdasarkan data dari pangkatan data pendidikan tinggi, Kevin Sanjaya sendiri terdaftar sebagai mahasiswa PJJ pendidikan jarak jauh di program Studi Manajemen. Dalam unggahan akun Instagram at BINUS on Lady Learning, Kevin Sanjaya mengaku dirinya senang, meski di tengah padatnya jadwal sebagai atlet, namun dirinya masih bisa menempuh pendidikan lewat daring. Kevin Sanjaya merasakan pengalaman pembelajaran 100% full online, sehingga Kevin bisa melanjutkan studi ke jengjang lebih tinggi, tanpa meninggalkan aktivitasnya sebagai seorang atlet profesional. Kabar ini pun langsung membuat netizen dan badminton lovers geger, dan mendapatkan banjir komentar positif maupun semangat dari penggemarnya.